Intro Beginilah situasi di pagi hari ya sepi guys Karena hari ini di Tasik Malaya lagi lockdown Udah 3 hari dan ini sampai tanggal 20 guys Jadi biasanya jam 7 ini udah ada yang nongkrong Biasanya anak-anak kecil itu Kalau enggak juga yang anak-anak santri Kadang pagi-pagi mau sarapan Nah karena sekarang PSPB guys Jadi kan kalau restoran bisa aja buka Cuma harus stick away Jadi gak boleh nongkrong disini Walaupun sekedar untuk minum kopi Situasinya kayak gini Nah Ece juga gini dihalang Kalau ada yang pesen tinggal pesen aja disini Disini juga disiapin sama Ece Tempat mengecekan suhu tubuh Nah disini biasanya kan cuci tangan itu di dalam Karena berhubung sekarang gak boleh masuk ke dalam Jadi cuci tangan disini Nah ini Ada garpuh disini Jadi ini masih pagi dan belum pada datang Baru ya ada sebagian Tisu Nah ini pun tanda ini pu Ada sen Itu garpuh Nah tisunya Taruh disini Ya orang kalau mau pakai tisu Nah beginilah Situasinya sepi Keadaannya kayak gini Biasanya suka ada yang duduk-duduk disini Minum kopi Sambil ngobrol Kalau pagi-pagi Welcome to my youtube channel Popon Najmudin Atau yang biasa disapace Popon yang berasal dari Cikuya Manondiaya Tasik Malaya Jawa Barat Kali ini guys Cepopon ini Di pagi ini ya Biasalah lagi duduk Menyendiri dulu Ya gak sendiri sih Ditemenin si Tete Karena Cepopon mau siap-siap nih Mau pergi jalan-jalan ke Tasik Mau lihatlah situasinya Karena sekarang ini lagi PSPB Maklumlah ya kan Corona makin bertambah Ya di Indonesia ini Ya kalau bicara tentang Corona Aduh benar-benar Itu memporak-porandakan Dompet C.E.C Ya bukan cuma memporak-porandakan Perekonomian Di negara Enggak sama kayaknya Nyateh ya Di negara kita kan perekonomian Tapi ya mungkin kebanyakan Mungkin ada yang enggak juga Ini ya gak maulah cerita yang lain Ini mah cerita Tentang E.C. aja Jadi guys Selama Corona itu Peraturan Suami si E.C. ya Malum si E.C. kan Suaminya impor tuh Ternyata itu peraturannya Lebih ketat Daripada peraturan Pemerintah sendiri Tahu enggak Ini tuh sejak kan Harusnya ditutup Dari semenjak PSPB itu Harus ditutup Gak boleh buka Gak boleh take away Kata E.C. kenapa bisa begitu Pemerintah aja boleh Turan dari mana itu Gak E.C. Bagaimana kalau ditutup Gai Kan Ya setidaknya Walaupun E.C. tidak berdekatan Kan E.C. bisa melihat Ada yang order disitu Ada yang ganteng Kadang ya Walaupun enggak banyak Satu dua Kan bisa Apa E.C. bisa melihat Coba kalau ditutup Ini benar-benar kesini Enggak ada orang satupun ya Karena ditutup Mungkin cuma beberapa orang aja Yang tinggal disini Nah E.C. gak bisa gitu Kalau si Akal Kan Kayak E.C. nih Jalan sebetulnya Si Akal gak boleh Gak boleh jalan Katanya ini Lagi Orang masih Boleh jalan Gai Cuma gak boleh Apa Gak boleh berkumpul Gitu Kalau si Akal Dari dulu Semenjak Corona E.C. tuh gak boleh Kemana-mana Masa ini Madonna Cikuya Harus dikurung aja Tadi kamer Jadi kalau harus pergi Gending teh Harus disemprot Gai E.C. tuh disemprot Harus mandi Semua harus bersih Ganti batu Benar-benar Membuat Dompet si E.C. porak-poranda Tapi gak tau Mungkin Kalau yang lain Cuma Kalau masalah itu Mungkin E.C. mah Gak begitu bermasalah Guys Karena ya Kalau E.C. mah Hidup susah Udah biasa Makan sama ikan asin Udah jalan aja Gak punya duit Juga E.C. mah Senyum aja Senyum aja Ketawa aja Jadi itu mah gak masalah ya Buat si E.C. Yang jadi masalah Si E.C. tuh Merasa hidup ini Sendirian gitu Yang datang aja Cuma tick away Pergi Yang ganteng-ganteng Biasanya kesini Padahal ngobrol E.C. nimbrung Gak ada Aduh Jadi hidup ini Merasa kurang bergairah Masalah besar itu Corona ya Buat si E.C. Jadi mau kemana-mana Juga takut Nah Jadi kalau habis kemana-mana Kadang si Akang Gak boleh pergi melulu Katanya habis pergi Oh jadi semprotnya gitu Dan harus mandi Harus bersih Seringnya di swabnya Aduh Itu peraturan Suami Impor Itu lebih Tepat Daripada pemerintah sendiri Pemerintah aja Boleh buka Lestoran Asal tick away Coba si Akang Sebetulnya si Akang gak boleh Katanya tetep Harus tutup Katanya Jadi takutnya Ada yang datang Itu bawa penyakit Enggak kan Kita jahat jarak Kan bisa aja Katanya itu Apa Apa Penyakit itu Kebawa angin Gitu apanya Nah Maksudnya Si Akang lupa Kalau Bakterinya bisa aja Kebawa angin Gitu Jadi ya Tapi si Akang kan Bagaimana Kalau tutup Kalau Kalau buka kan Setidaknya Aduh Ada yang lewat Kesini Ya Walaupun cuma Gopo Dapak gojek 123 Gitu Kesana Karena ada si ganteng Pulang kerja Tick away Ya tidak apa Daripada enggak Sama sekali Aduh Ini tempat Begitu sepi Nah itu guys Jadi Kita berdoa aja Moga-mogaan Ini Covid ini Cepat berlalu guys Nah itulah Sekarang Ece Mau pergi dulu nih Mau ke Tasik Malaya Dulu Nah ini aja Ini si Akang Marah Katanya Kalau pakai Apa Mask itu yang bener Kamu ini Asal aja Nah kalau pakai Masker Hayul Sembini Jadi tertutup Begini Katanya gitu Nah itu Ayo guys Ikuti si Ece nih Mau jalan-jalan Ke Tasik Malaya Nih Mau Ya jadi Si Ece udah pesen Angkotnya sendiri Mau naik angkot Jadi Dipesen aja Sama Ece sendiri Karena kata si Akang Jangan sama yang lain Kamu sendiri Dan harus dicek dulu Itu Katanya Si Aanya yang nyupir Nah harus dicek dulu Katanya gitu Aduh peraturannya Ketat banget guys Nah begini Nah katanya Harus begini Memang sih Nah Harus begini Jadi Ayo guys Ikuti si Ece nih Mau jalan-jalan dulu Nah inilah si Ece mutri Tapi emang Sepinya Aanya Jadi beginilah Si Ece Kalau jalan-jalan Paling seneng Naik angkot Dilihat kan Barusan ada yang Dada Aduh Padau Naci kuya Ini terkenal Kalau naik angkot Coba Kalau naik mobil Biasa Aduh Nggak ada yang Tahu Bahwa di dalam Ada marunai Cipuya Ya kan Nah Dilihat nih Paling suka Kalau jalan-jalan Naik angkot Kayak gini Cuma Kalau sekarang Kurang seru guys Karena Hari ini Lagi ke SPJ Berapa hari ya 20 hari ya Ada 20 hari Sepi Corona Corona ya Aaaaah Kumahanya Ampun Tuh Ya Ini Tuh Anak Akibat Akibat galau Tuh Itu guys Jadi harus fokus Kalau lagi Di jalan Bingung Ya Bingung Mau belok Mau lurus Tapi Di rating Kan Tengah Rating Pak Tuh Say hello Sama si Ace Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Video berikutnya Salam sayang Dari Cepopon Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video